bagaimana cara mengeset Epson L3150 pertama, Anda harus menggabungi semua antivirus Anda termasuk Windows Defender Real-Time Protection Anda harus menggabungi semua antivirus karena jika Anda menggabungi file reseter akan meneteksi virus jadi Windows akan menggabungi Anda bisa menggunakan reseter oke, saya menunjukkan link di deskripsi jadi, jika Anda ingin menggunakan, Anda bisa menggunakan deskripsi kemudian, menggabungi file reseter kemudian, menggabungi file reseter kemudian, menggabungi file reseter oke, jika Anda tidak menggabungi antivirus Anda Anda bisa menggabungi Windows Defender Real-Time Protection file ini dan file ini akan diletakkan jadi, Anda harus menggabungi lagi setelah Anda menggabungi antivirus Anda kemudian, Anda bisa menggabungi dan let'sproc.exe Anda bisa melihat ini adalah ID licensi please copy ini setelah Anda copy open the key gun berikan nama nosware.com di sini setelah itu setelah itu dan klik new key kemudian copy ini dan kemudian kembali di program pengurusan Anda dan please enter the key and paste in here and click OK now you can close the key again you can see here you can select model to Epson L3150 now you can click OK and then select particular adjustment mode select posting pad counter and click OK and check in the main pad counter after that press the check button and then press check initialize button ok after you press check please press initialize because I don't have the real printer I just show the method and after all you can click finish and turn off your computers now your printer Epson L3150 will can use again that's a tutorial how to reset Epson L3150 hope this helpful thanks for watching and bye bye